Intro Menangan besar Indonesia diegirkan Asia Komentar berkelasin tayong Kelar laga Brunei vs timnas Indonesia Namun sebelum lanjut Bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Seputar dunia siperbola Kalau sudah mari kita lanjut Indonesia di pertandingan ini Langsung menguasai jalannya pertandingan Serangan timnas Garuda Diawali dari sisi sayap Yang diisi Sadi Ramdhani dan Egi Maulana Fikri Peluang pertama Indonesia dibuat oleh Dendi Sudistiawan Lewat sepakan kaki kanan Tetapi bola masih belum bisa menembus gawang Brunei Brunei yang diasuh Mario Rivera Mendapat peluang di menit 10 Lewat tendangan bebas Yang masih bisa ditangkap Nadeo Argawinata Hingga menit ke 10 Skor Brunei vs Indonesia masih kosong-kosong Indonesia terus membangun serangan Dengan Spasso dan Dendi Sudistiawan Sebagai target man Seharian Abimanyu Akhirnya bisa memecah kebuntuan Setelah menjebol gawang Brunei Di menit ke 20 Lewat serangan balik cepat Kerja sama Dendi Spasso diakhiri tendangan manis Abimanyu ke sudut kanan gawang Brunei Indonesia yang diasusin tayong Kembali mendapat peluang emas Menjebol gawang Brunei Darussalam Tetapi tendangan Sadil Pada menit ke 30 Bisa diamankan keeper Brunei Yang berbuah tendangan sudut Sadil kembali mendapat peluang Lewat tendangan bebas Tetapi sepakan kaki kiri Di menit ke 34 Membentur Mister Gawang Brunei harus bermain dengan 10 orang Mulai menit ke 39 Setelah Al Jufri menerima kartu kuning Usai melanggar Spasso Indonesia menambah golnya Ke gawang Brunei Lewat gol Dendi Memanfaatkan kemelu di depan gawang Pada menit 41 Hingga pertandingan usai Tak ada lagi gol tercipta Skor 2-0 Untuk kemenangan Indonesia Di babak pertama Lanjut di babak kedua Timnas Indonesia langsung berinisiatif Menyerang pertahanan Brunei Darussalam Tak lama Pelaga berjalan Tepatnya menit ke 59 dan 61 Indonesia akhirnya mencetak gol ke gawang Brunei Darussalam Egi dan Spasso masing-masing mencetak gol Kemudian lanjut Timnas Indonesia kembali mencetak gol lewat kaki Sananta Membuat Timnas Indonesia memimpin 5-0 atas Brunei Darussalam Dalam laga ini Brunei Darussalam sudah pasrah dengan kekuatan Timnas Indonesia Dikarenakan pada menit 89 dan 90 Indonesia kembali menambah keunggulan Indonesia Dan hingga peluit panjang dibunyikan skor 7-0 Untuk kemenangan Timnas Indonesia Terkait hasil diperoleh Timnas Indonesia Sintayong pun langsung memberikan komentarnya Saya bangga dengan hasil yang diperoleh anak asuk kami Walaupun kami banyak menyimpan pemain inti Namun kami bisa mengatasi perlawanan Brunei Darussalam Ini bisa jadi modal apik untuk pertandingan kami selanjutnya Ucap Sintayong Terima kasih telah menonton!